Hari pertama Ramadhan keluarga Wasim mulai memanen timun suri. Petani asal Karawang, Jawa Barat ini menanam pohon buah timun suri di lahan seluas 10 hektare di kampung Gabus, Tambun, Utara Bekasi, Jawa Barat. Sudah lebih dari 8 tahun keluarga Wasim memilih menanam timun suri setiap menjelang bulan Ramadhan. Pada tanggal kan 2 bulan, ini harus panen. Jadi tanggalnya 25 bulan rejab kita harus sudah nanam. Itu bertepatan nanti 25 hari atau 45 hari ini baru menjelang panen. Jadi tinggal menjelang mau puasa yaitu tanggal 3, tanggal 2 itu harus kita sudah panen. Kampung Gabus selama ini dikenal sebagai pemasok timun suri untuk wilayah Jabodetabek. Pedagang timun suri dari berbagai daerah sudah memesan hasil panelan warga sejak sebelum Ramadhan tiba. Setiap petani bisa memanen 3 hari sekali hingga menjelang hari raya nanti. Kita setiap tahun belanja, terus diketeng. Kalau diketeng satuan. Kalau diketeng satuan? Satuan dan satuan, kita keteng satuan. Satuan ada yang 7 ribu, ada yang 6 ribu. Padahal sampai 10 ribu. Setidaknya ada 20 petani timun suri di kampung Gabus yang memenuhi permintaan pembeli selama bulan Ramadhan. Nah, bagaimana sudah menyiapkan timun suri untuk hidangan berbuka nanti? Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, MNC Media, melaporkan. Jawa Barat, Didit Junaidi, MNC Media, 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 MNC Media,